Intro Dan pemirsa kita akan menuju ke informasi berikutnya Ada bursa efek modern pertama kali muncul sekitar abad ke-17 dan ke-18 Nah beberapa bursa efek tertua berasal dari abad tersebut Dan lainnya dari abad ke-19 pemirsa Dan kita simak informasinya berikut ini Intro Saam gabungan terpantau ini tercatat pemirsa menguat 0,6% di 7.704 Penguatan ini terjadi pemirsa artinya indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan rekor tertinggi baru Yaitu rekor ke-13 ya sepanjang tahun 2024 ini Dan tadi pemirsa indeks harga saham gabungan sempat mencoba ke 7.715 sebelum akhirnya ditutup di 7.704 Yang juga merupakan rekor penutupan Dan pemirsa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau melemah Maksud kami menguat ya 0,16% terhadap dolar Amerika Serikat di 15.395 bergerak di bawah 15.400an Dimana penguatan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini sama dengan penguatan dari indeks harga saham gabungan yang masih terus melesat Deretan saham yang menjadi gainers pemirsa antara lain adalah emiten seperti Antam Kami koreksi pemirsa saham yang menjadi top gainers adalah brand yang menguat 5,88% di 10.800 Kemudian PNLF 12,5% di 450 BRPT naik 2,52% di 1.220 dan PTRO Yang menguat 19,11% di 12.775 Sebaliknya pemirsa saham-saham yang menjadi top losers adalah Antam yang turun 2,41% Pegas turun 1,59% UNTR turun 1,35% Pakuon turun 3,37% Dari pergerakan sektoral energi naik 1,58% Disusul infrastruktur naik 0,62% Property turun 0,43% Dan kesehatan turun 0,39% Demikian pemirsa review singkat update penutupan perdagangan sesi pertama pada hari Kamis ini